Jokowi Dodo Jokowi mengumumkan sendiri nama-nama kelima orang yang dipilih. Pada kesempatan yang baik ini, udah diputuskan yang memakai pakaian adat terbaik, ujar Jokowi. Seusai prosesi upacara, pemenang pertama jatuh pada Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawoli yang mengenakan pakaian adat Nias. Kedua, Ketua DPDRI Usman Sabta Odang, yang mengenakan pakaian adat Minang. Ketiga, Syarif, salah satu asisten Aju dan Kepresidenan. Keempat, istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Trisuswati. Terakhir, yakni Ibu Agati Sulimah Yudin, istri Wakil Ketua MPR. Saya telah menyiapkan lima sepeda untuk ibu dan bapak semuanya, ujar Jokowi. Usai pengumuman tersebut, kelima orang terpilih kemudian langsung mengambil sepeda, yang telah disiapkan di samping panggung acara. Masing-masing pemenang itu bahkan sempat menuntun sepeda sendiri di depan panggung. Menggunakan pakaian adat dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-72 RI di Istana Presiden, merupakan ide Presiden Jokowi Dodo sendiri. Melalui kebijakan tersebut, Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri kaya dan beragam. Biar tahu, kita ini beragam, karena Indonesia itu memang sangat beragam. Inilah Indonesia, ujar Jokowi sebelum mengikuti upacara pengibaran bendera di Istana Negara. Kita akan tahu, ratusan pakaian adat yang kita punya. Lanjut dia. Diketahui, para tamu yang datang ke Istana pada Kamis itu, menggunakan pakaian adat dari penjuru Indonesia, Presiden Jokowi sendiri mengenakan pakaian adat dari Kalimantan Selatan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tampak mengenakan busana adat Palembang, Presiden ke-3 RI BJ Habibi juga tampak mengenakan pakaian adat bugis. Berikut ini baju-baju adat, yang mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih. 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 Terima kasih.